Intro Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Mexico Futures. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar saham. Bursa saham Amerika Serikat ditutup bervariasi pada Kamis waktu Indonesia Barat karena investor mencerna serangkaian berita perusahaan. Di sisi lain disepakatinya kesepakatan dagang fase 1 antara Amerika Serikat dan Tiongkok turut mempengaruhi pergerakan bursa saham Wall Street. Kamis 19 Desember 2019, Index Dow Jones Industrial Average turun sebagainya 27,88 poin atau 0,10 persen menjadi 28.239,28. Sementara S&P 500 turun 1,38 poin atau 0,04 persen menjadi 3.191,14. Sedangkan Index Komposite Nasdaq naik 4,38 poin atau 0,05 persen menjadi 8.827,73. Saham FedEx anjelok lebih dari 10 persen setelah perusahaan ini melaporkan laba kuartalan yang lebih lemah dari perkiraan. Perusahaan melaporkan laba persaham yang disesuaikan sebesar 2,51 miliar dan pendapatan sebesar 17,3 miliar dolar dengan keduanya lebih rendah dari perkiraan Wall Street. Raksasa pesawat Amerika Serikat Boeing Company mengumumkan awal pekan ini bahwa mereka akan menghentikan sementara produksi 737 jet max yang dimulai Januari. Langkah ini setelah regulator Amerika Serikat mengesampikan izin apapun untuk pesawat yang bermasalah melakukan penerbangan sampai tahun depan. Baik mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa keputusan tersebut didorong oleh sejumlah faktor termasuk perpanjangan proses sertifikasi regulator Amerika Serikat di 2020 serta ketidakpastian tentang waktu dan kondisi pengembalian layanan. Di sisi lain, produktivitas para pekerja Amerika Serikat pada kuang-kuang ketiga 2019 menemah dari yang dilaporkan sebelumnya dan menjadi kontraksi pertama dalam hampir 4 tahun. Dalam hal ini, diharapkan produktivitas yang turun ini bisa mengalami perbaikan di masa mendatang. Departemen Tendara Kerja Amerika Serikat mengatakan produktivitas Tendara Kerja sektor bisnis non-pertanian turun 0,2% pada kuartal ketiga dibandingkan dari perkiraan awal tahun, yaitu turun sebesar 0,3%. Itu adalah kontraksi pertama dari produktivitas Tendara Kerja sejak kuartal ke-4 2015. Departemen Tendara Kerja Amerika Serikat melaporkan di sektor manufaktur, produktivitas meningkat 0,1% pada kuartal ketiga, bukannya turun 0,1% seperti yang dilaporkan sebelumnya. Sementara itu, biaya unit Tendara Kerja di sektor bisnis non-pertanian direvisi menjadi naik 2,5% pada kuartal ketiga dari 3,6% yang dilaporkan sebelumnya, menunjukkan bahwa bisnis menghadapi tekanan biaya yang dapat dikelola. Angka-angka yang direvisi datang setelah Departemen Perdanaan Amerika Serikat melaporkan pada bulan lalu, bahwa ekonomi Amerika Serikat pada kuartal ketiga meningkat pada 3 tahunan sebesar 2,1%, naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 1,9%. Mayoritas bursa saham utama kawasan Asia bergelak di zona merah perdanaan keempat di pekan ini, dengan hingga berita yang diturunkan, indeks DK turun 0,18%, indeks Shanghai Mama 0,09%, indeks Hang Seng Hong Kong jatuh 0,23%, dan indeks Ray Times terkoreksi 0,22%. Bursa saham benua kuning diterpah tekanan jual seiring dengan penaltian investor terhadap kejelasan dari kesepakatan dagang tahap 1 antara Amerika Serikat dengan China. Seperti yang diketahui, menjelang akhir pekan kemarin, Amerika Serikat dengan China mengumumkan bahwa mereka telah berhasil mencapai kesepakatan dagang tahap 1 yang sudah begitu dinantikan oleh pelaku pasar di saham dunia. Dengan adanya kesepakatan dagang tahap 1 tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump membatalkan rencana untuk menggunakan biaya masuk tambahan terhadap produk impor asal China pada tanggal 15 sesember lalu. Untuk diketahui, nilai produk impor asal China yang akan terdampak oleh kebijakan ini sejati yang mencapai $160 miliar. Nah sampai di situ, Trump mengatakan bahwa biaya masuk sebesar 15% terhadap produk impor asal China semilai $129 nantinya akan dipangkas menjadi 7,5% saja sebagai bagian dari kesepakatan dagang tahap 1. Di sisi lain, China membatalkan rencana untuk menggunakan biaya masuk balasan yang disiapkan guna membalas biaya masuk dari Amerika Serikat pada hari minggu. Masih sebagai bagian dari kesepakatan dagang tahap 1, China akan meningkatkan pembelian produk agrikultur asal Amerika Serikat secara signifikan. Trump menyebutkan bahwa China akan segera memulai pembelian produk agrikultur asal Amerika Serikat yang jika ditotal akan mencapai $50 miliar. Namun, ada ketidakpastian yang menyelimuti kesepakatan dagang tahap 1 antara Amerika Serikat dan China. Walaupun Trump menyebut bahwa nilai pembelian produk agrikultur oleh China akan mencapai $50 miliar, pihak Beijing yang diwakili oleh Wakil Menteri Pertanian dan Pendesaan Han Jun hanya menyebut bahwa mereka akan meningkatkan pembelian produk agrikultur asal Amerika Serikat secara signifikan tanpa menyebutkan nilainya. Dikawatirkan ketidakjelasan ini pada akhirnya akan membuat kesepakatan dagang tahap 1 antara kedua negara justru gagal untuk dicapai. Sebagai catatan, hingga kini teks kesepakatan dagang tahap 1 antara Amerika Serikat dan China memang belum ditandatangani. Menurut Kepala Perwakilan Dagang Amerika Serikat, Robert Lennheiser, kedua negara berencana untuk memformalisasi kesepakatan dagang tahap 1 pada pekan pertama Januari 2020. Lebih lanjut lagi, laju perekonomian Jepang yang begitu lesu ikut menjadi faktor yang memantik asis jual di bursa saham regional. Kemarin ekspor Jepang periode November 2019 diumumkan terkontraksi sebesar 7,9% secara tahunan. Masa trading ekonomis kontraksi pada ekspor Jepang kini berada dalam periode terpanjang semenjak kontraksi selama 14 bulan runtun yang berakhir pada November 2016. Sementara itu, impor terkontraksi sebesar 15,7% secara tahunan menandai kontraksi terdalam sejak Oktober 2016. Mengingat status Jepang sebagai negara dengan nilai perekonomian terbesar ketika di dunia, tentu tekanan terhadap perekonomian Jepang akan mempengaruhi dampak negatif yang disertifikan bagi perekonomian dunia. Berhari ke bursa lokal, indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah pada pembukaan pendagangan kami sepekan ini. Pada prapemukaan pendagangan kami 19 Desember 2019, IHSG turun 12,86 poin atau 0,20% ke level 6.274,38. IHSG turun lebih dalam dengan 21,86 poin atau 0,35% menjadi 6.264,50. Indeks haram LQ45 juga turun 0,66% ke posisi 1.012,55. Sebagian besar indeks haram acuan bergerak di zona merah. Sebaik 110 saham menguat tetapi tak mampu mendorong IHSG ke zona hijau. Sedangkan 71 saham melemah hingga menekan di IHSG. Di luar itu, 150 saham dian di tempat. Ada pun total frekuensi dialaman perdagangan saham 28.636 kali dengan volume perdagangan sebaik 247,8 juta saham. Nilai transaksi harian saham sebesar 248 miliar rupiah. Investor asing jual saham sebesar 67 miliar rupiah di pasar reguler dan posisi rupiah di angka 13.983 per dolar AS. Dari 10 sektor pembentuk IHSG hanya ada 2 sektor yang menguat yaitu sektor barang konsumsi yang naik 0,07% dan sektor perdalingan yang menguat 0,21%. Sekian berita sepertarang saham untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!